Hai ini kita bikin square 12 ya 12 kali 12 seperti biasa kita bikin ini 6 6 6 kanan 6 kiri di wave ya jadi 6 kanan 6 kiri di wave 4 sisi semuanya biasa seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sini ke empat sisinya ya 1234 ya 4 sisinya semua di wave seperti ini 66 kita lock temporary ya seperti ini sekeliling ya sama tingginya disini selamat menikmati selamat menikmati sama tingginya ya semuanya sekeliling kita pull buat ini buat di titan di di kencengin kita pull ya sekeliling juga di pul sekeliling ya sudah di pul tarik di titan ya sudah di titan semua kita tarik sekarang kita buka satu disini satu sisi ya kita buka satu sisi ya kita buka satu sisi ya ini disini ya disini satu ketemu disini satu jadi ini jadi ini ketemu ini ya 2 ya 1 2 3 4 5 6 ini ya ini ya disini yang setengah ini ya disini tengah-tengah kita gabung seperti ini kita join kita joinnya yang mana-mana yang dipotong ini yang dipotong kita potong ya kita tekuk nah ini kita join nah seperti ini ya ya jadi kalau yang ini yang dipotong yang ini yang dipotong jadi selang-seling supaya bagus supaya ini ditekuk seperti ini dan ini bisa masuk nah bisa seperti itu ya ini baru 2 ya jadi ada 3 seperti ini ya terus baris ketiga sama satu sisi kita tekuk yang ini kita masukin seperti ini ya jadi ada joinnya 3 baris ya ini dilakukan ke 4 4 side-nya ya tadi saya udah ini 4 side 4 side-nya sudah ya nah sekarang kita kencengin dulu ininya kita masukin lebih lebih jauh lagi supaya lebih kenceng ya kita kencengin dulu ya semuanya ya biar bagus ya sudah semua ini sudah kenceng ya sini tadi udah dikencengin sekarang kita ini satu sisi ya di sini posisi sini tiga ya yang ini kita bikin flat seperti ini kita masukin 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 di tengahnya ya nah nah kita masukin di tengahnya seperti ini ya satu sisi ini kita teruskan kita masukin juga ya nah ini terus yang kedua sini juga sama seperti ini nah ini ya kita ditariknya nah seperti ini ya nah ini ya dua terus ini juga kita iniin kita flat juga ya nah ya jadi jadi satu sisi sudah selesai kita pindah ke sisi lain sama juga nah ini kita flatin seperti ini ya ini kita taruh di tengahnya seperti ini ya seperti ini ya nah seperti ini terus nyambung lagi ke sini ke sini sebelahnya seperti ini seperti ini nah seperti ini lagi ini kita taruh di tengahnya nah ini dua sisi sudah tiga sisi keempatnya buat seperti yang sama ya terus nanti kita perhatikan di sini ya di sini ada ada yang gak gak match sih di sini jadi kita buka satu sini ya soalnya kalau buka yang ininya kan agak susah jadi mendingan yang ini kita buka supaya dia nyambung ya ini kita taruh di bawah di bawah di bawahnya di tengahnya ya di tengahnya ya seperti ini ya nah nah jadi jadi sini nya nyambung gak putus nah ini juga ini juga putus ya jadi kita buka kita taruh di tengah sini ya jadi gak putus ya sini nah lakukan dengan yang ini sebelah sini ya jadi sama persis seperti ini dan kita tinggal tarik-tarik aja yang terakhir ini ya jadi seperti ini nah ini dislippin di tengahnya supaya gak ada gap ya kita slip seperti ini kita slip seperti ini yang kedua juga sama kita slip seperti ini kita taruh di tengahnya ini ya ini ya slip seperti ini slip seperti ini terakhir kita tekuk seperti biasa cuma disini ya lihat disini kalau kita tekuk ini ya ini kan di luar putus ya jadi kita mau mengakalin yang ini kita masukin ke dalam ya kita seperti ini nah jadi dia gak putus ya tinggal kita slip-slip lagi lebih dalam jadi kita tarik ini masukin ya masukin ya lebih dalam lagi supaya lebih kenceng nah ini ini salah ya kelihatan salah ya karena harus yang ini harus di dalam supaya sama supaya sama nah sama ya nah seperti ini ini saya gak bisa tarik lagi karena ini terlalu pendek jadi saya diemin aja seperti itu seperti itu ya saya kunting nah jadi basketnya seperti ini ini bisa buat taruh something sesuatu apapun itu bisa ya taruh di meja seperti ini ya selamat mencoba saya jahe io sub indo by broth3rmax